Kali ini saya mau berbagi tentang klaim hak cipta Jadi banyak sekali klaim-klaim yang ditujukan kepada saya Saya kena banyak klaim maksudnya Karena saya sering upload Lagu-lagu Atau musik-musik orang lain Tapi dengan versi yang berbeda Karena saya uploadnya guitar tape Guitar tape itu suatu Apa namanya Musik yang cover Tapi dia seperti tutorial Nah contohnya guitar tape itu Saya akan tunjukkan Biar kalian tahu kenapa saya bisa kena banyak copyright Nah ini kebetulan channel punya saya Jadi kita Gitar yang bergerak Nah jadi itu guitar tape nya Saya mau bercerita disini bahwa Saya itu punya banyak banget klaim hak cipta Karena apa Karena saya sering upload lagu orang lain Seperti yang saya bilang tadi Tapi saya bisa dimonetisasi sama youtube Karena ini berbagi dan saya tidak Mengupload karya original orang lain Terus Saya udah nge-upload Sampai di video ini dibuat Saya udah upload 1355 Memang baru-baru banget sih nge-upload nya Jadi saya juga punya klaim hak cipta Sekitar 120 lagu dari 1350an Tapi pada saat saya monetisasi pengajuan Saya di-approve Saya disetujui Tapi pada masa itu saya Mengirimkan Sering-sering mengirimkan email Kepada youtube Bahwa saya telah memenuhi yang Saya udah melakukan berbagai cara Seperti di internet Yang disarankan youtuber-youtuber lain Dan akhirnya disetujui Saya gak tau apakah itu karena Saya mengirimkan email Atau memang karena youtube saya memang Memang sudah semestinya disetujui Tapi yang penting dari video ini adalah Kalau klaim hak ciptanya banyak Sekitar 100 Seratusan dari beberapa lagu Gak usah khawatir Toh itu juga karya orang lain Kita harus berbagi Itu kan memang karya orang lain Kalau kita buat karya sendiri lah Jadi kalau menurutku sih Gak apa-apa klaim hak ciptanya Jadi gak usah berusaha Untuk ngapus video Atau menghilangkan apanya Atau apanya Toh kita udah diberbagi Dari karya orang lain Semoga video ini bisa membantu Terima kasih Terima kasih Terima kasih